Kami persilakan Dr. Aspian, waktu mungkin setelah 15 menit. Semuang go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sally. Terima kasih kepada Panitia dan seluruh alumni kagama yang memberi kesempatan kepada kami untuk sharing tentang pengalaman kami berolahraga sepeda. Ya saya bersepeda ini udah lama sih. Awal mulainya sih, mulainya biasanya kita selalu mulai dari sepeda gunung. Dan anggapannya kalau sepeda gunung itu bisa main di semua medan. Kemudian berlalu berubah, beralih ke sepeda road bike yang sepeda balap. Dan akhirnya sekarang sudah mulai main-main juga di sepeda lipat. Kenapa saya memilih olahraga ini? Ini karena olahraga ini adalah salah satu olahraga kardio yang membutuhkan kekuatan fisik. Karena kerja kami pun juga butuh kekuatan fisik. Karena dokter kebidanan itu harus setiap 24 jam stand by. Jadi kalau fisik itu bagus, saya kira nanti tidak menunjang kerja kita. Nah, setelah sekian lama saya bersepeda, saya berpikir, saya menyimpulkan dan saya kemudian membuat satu apa, untuk saya di review lagi bahwa untuk bersepeda yang sehat itu, saya punya dua tolak ukur. Pertama, harus nyaman. Sepedanya harus nyaman, disesuaikan dengan rutenya. Jadi kalau memang harus sepeda balap di jalan raya, kalau harus sepeda gunung ya di alam terbuka. Nyaman itu ya harus sesuai dengan bodi kita, harus dengan fitting. Jadi kalau bersepeda itu memang harusnya di fitting dulu. Jadi saat kita memilih jenis sepeda tertentu, kita harus diukur berat badan, tinggi badan, kemudian posisi ergonomis kita, sehingga feda itu membuat kita menjadi nyaman. Karena kalau tidak nyaman, akhirnya kita menjadi cepat lelah, dan itu akan memaksa fisik kita untuk bekerja lebih berat. Yang kedua, nyaman itu juga harus hotware-nya. Jadi pakaiannya, jersi, celananya, aksesorisnya itu juga harus nyaman. Karena kita mainkan di udara terbuka, jadi terkait dengan iklim, jadi harus juga menyesuaikan dengan cuaca dan iklim di sekitar. Jadi jangan pakai baju yang tertutup kalau kita bermain di udara terbuka dan panas, karena akan menambah dehidrasi dan akhirnya juga berakibat pada kemampuan fisik. Nah, yang ketiga, nyaman itu juga rute. Rutenya juga harus nyaman, artinya kita harus tahu bahwa rute yang akan kita lalui itu adalah rute-rute yang secara fisik kita bisa. Secara fisik logis kita bisa. Di event-event nasional biasanya sebelum kita mengikuti acara-acara itu, panitia itu akan men-share ke kita tentang rute dan elevasi, misalnya ketinggian. Dan dari rute itu kita bisa belajar. Kapan kita harus mengatur kecepatan, kapan kita harus mengatur tenaga, misalnya pada tanjakan-tanjakan tertentu. Kemudian kapan kita harus menikmati alam, dan seterusnya. Itu nyaman dalam arti kata, apa, istilah, nyaman yang saya maksudkan. Nah, terkait dengan kemampuan kardiologi ini, olahraga itu harus bisa terukur. Terukur artinya, kalau rutenya itu jauh, berarti kita harus bisa mengatur strategi, dan harus bisa finish, kan? Jadi, para goeser itu selalu punya strategi atau punya semboyan bahwa dia harus finish. Nah, untuk bisa finish, dia harus mengatur segala kemampuannya untuk mencapai jarak yang ditentukan. Nah, yang satu hal lagi yang harus dimiliki oleh para penggaues itu adalah alat ukur. Sekarang ini sudah banyak alat-alat ukur yang terkait dengan kemampuan jantung, kemampuan VO2max, kemampuan oksigen kita. Dan dari alat-alat itu kita bisa mengukur apakah kita berada pada kondisi yang aman atau tidak. Misal, kita punya patokan ini gini, misalnya heart rate, jadi detak jantung maksimal yang harus kita, yang boleh, yang aman untuk kita itu adalah, rumusnya itu 120. Nyamannya itu kalau kita bermain di sekitar 60-70% dari heart rate maksimal kita. Jadi, dengan adanya alat ukur itu, kita bisa tahu bahwa kita ini masih aman untuk bermain. Memang kadang-kadang untuk goeser di sepeda road bike itu, mereka dapat rute yang nyaman, putaran kaki yang nyaman, mereka main speed sekuat-kuatnya. Nah, memang kalau mereka yang terlatih mungkin tidak masalah, tapi kalau yang tidak terlatih saya kira ini harus hati-hati. Karena itu adalah batasan kemampuan fisik atau jantung kita. Saya kira itu sharing saya. Jadi, apa namanya, menentukan jenis sepeda juga dok. Ini juga pastinya kan tadi ya, menyesuaikan dengan acara, dengan tujuan gitu ya dok ya. Jadi kalau sepeda yang akan dipakai sesuai dengan acaranya, mungkin dokter bisa kasih masukan dok. Ya, sepeda itu secara umum ada tiga ya, tiga bagian. Jadi, sepeda MTB, mountain bike, itu yang sepeda alam itu, dengan beberapa keras background-nya. Kemudian ada sepeda balap, yang kita sebut dengan road bike. Kemudian ada sepeda kota, City Cycling itu termasuk sepeda lipat dan jenis-jenis yang sepeda santai lainnya. Nah, rutenya itu harus kita tahu sebelum kita menentukan sepeda yang mana. Jadi, jangan menggunakan sepeda balap untuk rute alam. Karena itu tidak ada shock bike-nya, tidak ada peredam getarannya. kalau menggunakan sepeda gunung, juga harusnya di alam terbuka. Karena kalau untuk balapan di jalan raya, pasti tenaga kita akan lebih diporsir. Walaupun mungkin akhir-akhir ini ada pabrikan yang kemudian mengkombinasikan kedua jenis ini, tapi mungkin itu tidak terlalu umum kalau digunakan di negara kita. Nah, tetapi juga memang ini agak membuka celah untuk market para penjual sepeda ini. Jadi, artinya satu orang belum tentu cuma cukup punya satu sepeda. Nah, loh. Alias, ini yang suka jadi meme belakangan ini, kalau bapak-bapak mau beli aksesori sepeda sampai harus dari belakang ini supaya ibu-ibunya enggak penyanyi ini kira-kira. Kalaupun misalnya ternyata itu untuk setting bila acara grup ya, dok. Kalau memang untuk kepentingan sendiri, untuk olahraga sendiri, gitu. Mungkin dokter bisa kasih input bahwa apa sih sebenarnya yang basic duluan yang harus dipersiapkan. Jadi, artinya enggak sekedar termakan iklan, beli sepeda ini dengan merek ini, kemudian rame-rame pada ikut tren, begitu saja. Kita disesuaikan dengan tujuannya. Sesungguhnya memang untuk fun atau untuk kompetisi. Artinya, kemungkinan bila mana seseorang itu mau beli sepeda, ini kan memang pastinya harus ada trik-trik tertentu. Apa yang bisa di... Ini kan, dok. Untuk basic pemula. Saya dulu ketika pertama kali ingin bersepeda, saya harus... Saya pikir saya harus punya komunitas dulu. Oh, ya. Kita harus bisa bergabung pada kelompok tertentu. Selain dengan yang... Karena kalau tidak bersepeda sendiri itu biasanya kita bosen. Enggak asik ya, dok. Enggak seru. Kita harus nentukan dulu kelompok sepedanya, siapa yang kita ingin bergabung. Nah, dengan mereka-mereka itu, kita akan menjadi lebih bersemangat setiap kali kita ingin bersepeda. Yang kedua, memang pilihan kita itu adalah apakah kita ingin sepeda di jalan raya atau sepeda di alam terbuka. Jadi dengan pilihan-pilihan itu, kita menjadi lebih fokus pada acara terbuka. Walaupun akhirnya pasti kalau sepeda itu pasti akan mencoba semuanya. Akan mencoba. Akhirnya itu akan ada kesan bahwa kita ingin mencari sensasi dengan bersepeda. Kalau sudah nyaman ya bersepeda. Kadang-kadang memang seperti senior-senior saya di Makassar itu rute jauh mereka pakai sepeda gunung. Padahal harusnya pakai sepeda balap, sepeda jalan raya. Itu sensasi. Tapi itu sudah di kelas yang mungkin sudah expert. Untuk melat, saya kira salah satunya adalah harus punya teman. Dengan teman itu kita menjadi semangat. Dan kadang-kadang dengan kelompok itu kita bisa saling sharing. Saling meracuni sih kayaknya. Terkait dok, terkait modal kondisi fisik kesehatan masing-masing. Apakah menurut dokter Aspian diperlukan sesungguhnya rutinly medical check up yang lebih ketat. Misalnya biasanya kan annually atau per tahun gitu ya. Tapi kalau dengan aktivitas olahraga berat seperti ini, apakah memang disarankan untuk ada episode yang lebih pendek untuk medical check up? Saya kira memang patutin. Seperti yang saya lakukan juga saya setiap tahun itu harus medik. Untuk melakukan evaluasi terhadap... Setiap tahun ya? Minimal setahun. Jadi harus ada jadwal kapan kita harus evaluasi kemampuan kita. Kemudian seperti halnya pegawai atau karyawan perusahaan, kan mereka juga rutin melakukan itu. Rutin setiap tahun. Kita juga dengan olahraga kardio ini, maka pemeriksaan jantung itu juga menjadi penting buat kita untuk mengevaluasi kemampuan. treadmill mungkin salah satu cara untuk menentukan VO2 max yang kita bisa. EKG dan seterusnya. Ya, betul. Tadi kalau tools atau alat-alat yang dokter sarankan untuk saturasi oksigen dan pengukuran heart rate gitu ya, itu juga apakah memang dibawa-bawa dok pada saat bersepeda itu sebaiknya begitu? Ya, alat itu sebenarnya menjadi bagian dari aktivitas kita bersepeda. Jadi, kalau di sepeda itu ada istilah macam alat tukuk. Ya, saya sebut alat garmin lah ya gitu misalnya. Di sepeda itu ada tercantum ke power kita berapa, kemudian kecepatan berapa, kemudian heart rate kita berapa, juga jumlah putaran yang kita lakukan per menitnya. Itu semua adalah alat ukur yang membuat kita, yang memberikan feedback kepada kita bahwa kita berada pada kondisi yang nyaman atau tidak. Itu terkait, jadi alatnya itu sudah kompleks, sudah lengkap. Jadi, dengan monitor itu, ada monitornya dan monitor itu bisa kita pakai untuk setiap saat dipantau. Bahkan sekarang ada yang terkonek dengan media sosial sekaligus, jadi kalau mau melihat ada WA, itu bisa langsung baca di monitornya saja tanpa harus memegang alat HP kita. Oh ya, baik. Karena memang akhirnya belakangan ini juga diwarnai berita-berita kriminal yang mengintai para geweser ya dok ya? Kalau kita terlalu menyolok, membawa-bawa gadget mungkin. Tadi dok, kita sindung tentang heart rate maksimal tadi ya, 220 dikurangi usia masing-masing. 220 dikurangi usia masing-masing, dan itu maksimal. Tetapi, yang disarankan adalah tidak maksimal, disarankan adalah sekitar 60 sampai 70 persennya saja. Dan itu kita pertahankan heart rate optimal seperti itu selama sekitar 20-30 menit, atau bisa lebih lama lagi ya dok? Sangat bergantung pada kemampuan fisik itu tadi. Ya. Memang nyaman itu tadi, kita bermain di heart rate yang 60 sampai dengan 70 persen tadi, kemudian dipenjang dengan kemampuan fisik kita berapa jarak yang bisa kita tempuh. Jadi, intinya jangan memaksakan diri walaupun heart rate-nya bagus, tapi kalau kemudian kita berada pada kondisi kelelahan, maka kita juga harusnya beristirahat. Ada tips yang disarankan oleh beberapa teman sejawat dari kedokteran olahraga, itu dengan menggunakan top test, test bicara. Jadi, kalau kita masih bisa berbicara dan tidak terengah-engah, berarti kita berada pada kondisi yang masih nyaman. Kalau kita bisa berbicara dan sudah terengah-engah, itu sudah harus hati-hati, karena itu sudah berada pada stadium grid yang sedang tentang kemampuan fisik. dan kalau sudah terengah-engah dan tidak berbicara, maka istilahnya kita harus injak bumi, turun, dan jangan memaksakan diri untuk berlanjut. itu tes ringan yang kita bisa melakukan. Tapi intinya bahwa heart rate harus berada pada zona nyaman. Ada juga istilah resting heart rate. Resting heart rate ini adalah heart rate kita pada saat kira-kira basal metabolisme. artinya saat bangun pagi, itu modal awal belum aktivitas apapun sama sekali, itu menjadi salah satu pertimbangan sesungguhnya dari heart rate maksimal kita, kita untuk capaian heart rate yang optimal itu sesungguhnya juga berkitar berapa. dan itu biasanya diukur heart rate resting ini, biasanya diukur beberapa kali, artinya dengan jeda mungkin jeda per dua hari bangun pagi, itu untuk menjadi pertimbangan juga bahwa modal awalnya adalah sekian, nanti diperbandingkan dengan heart rate optimalnya itu ya. Sebagian besar sih memang pada olahragawan itu selalu beradikardi ya Dr. Selye. Iya betul. Rate-nya itu kadang-kadang hanya sekitar 60, 54, 56, kayak gitu kalau rasanya. Jadi kalau setelah kita melakukan eksersis, kemudian kita beristirahat, maka teorinya itu mereka berada pada nilai, boleh naik sekitar 70% dari nilai yang ada. Jadi maksimal 70% dari kenaikannya itu masih dianggap aman, dan demikian juga dengan zona amannya juga tadi antara 60-70% dari heart rate maksimal. Dari maksimal, ya. Baik dok, wah ini memang apa namanya menjadi masukan baru untuk kita ya, bahwa ternyata sepeda nggak sekedar modal dengkul, bersepeda tidak sekedar modal dengkul untuk apa namanya, untuk dan juga rame-ramean kumpul-kumpulnya. Bahkan sesungguhnya yang kita sesalkan adalah bila mana olahraga dengan grouping seperti ini, memang tetap harus memperhatikan protokol pada kondisi sekarang, yang terjadi adalah malah justru mengambil kesempatan untuk kumpul-kumpul tanpa distancing, dan itu malah mengabaikan alias, malah lebih jauh dari marwah tujuan, sesungguhnya berolahraga agar sehat gitu ya. Baik, terima kasih dokter Aspian, kita banyak sekali mendapat masukan dan arahan untuk bersiap-siap kalau siapa-siapa yang sudah punya tabungan mau beli sepeda baru, ini kira-kira terbayang nanti kira-kira apa dulu model yang dibutuhkan sesuai dengan target aktivitas macam mana yang diharapkan. Baik, dokter Aspian terima kasih sekali, nanti kita akan ketemu lagi di sesi tanya-jawab setelah para nasional sumber yang lainnya menyampaikan paparannya.